Intro Ada yang mau ikut lor Rencana nih Aku mau membantu mas Koko Mengambil eceng gondok di daerah Bejalen Kecamatan Ambarawa Ecing gondok sering dianggap sebagai tanaman yang merugikan Salah satu nih karena tanaman iki menyebabkan pendangkalan danau atau sungai yang bisa mengakibatkan banjir Tapi meskipun dianggap merugikan Sebagian warga memanfaatkan eceng gondok untuk dimasak Biasanya sih disayur atau ditumis Kalau yang ini mau dimasak oblo-oblo Seperti opo ya masak nih Sabar ya lor Aku selesaikan dulu tugasku mengambil eceng gondok Gampang banget cara nih Tinggal potong bagian akarnya Terus angka tanaman nih Terus angka tanaman Waduh aku malah kesadar nih Wais Oh siapa sih Wuhuh Sampah Wuhuh Wih Sampah nih Buang sampah lo orang genang Wih 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 Buang sampah sembarangan Wih Buang sampah sembarangan Sampai kena kepalanya mas koko Buang sampah sembarangan Kekaknya wongi koko Kekaknya wongi koko Kekaknya wongi Apa mas Buang sampah sembarangan lho Kekaknya wongi koko Wah ya sepuranya mas Aku gak ngerti Kekaknya wongi koko Bukan keno Sampai Di lompok kera Dikuak sembarangan Woyoy ya mas Ojo ditiru yolur Kalo gak nemu tempat sampah Yol disimpen dulu sampahe Yowislah Mendingan balik waiki Lakian encik gondoknya juga Sudah dapet banyak Biasane Yang diolah jadi masakan Hanya daun dan bunga encik gondok Kalo bagian batangnya Dijadikan bermacam kerajinan Uiyo Sebaiknya Pilih encik gondok Di perairan bersih Soale Tanaman iki Menyerap air Kalo airnya tercemar Bisa bahaya Kalo dikonsumsi Setelah dipisahkan batangnya Langsung rebus daunnya Ada tips nih Merebus daun encik gondok Supaya cepet lunak Lur Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Ngerebus encik gondok Supaya cepat Lunak Itu Dengan dikasih garam Jadi serat-seratnya Dari encik gondok itu Dia akan cepat sekali lunak Dan Empuk Boleh dicoba Lama merebusnya Minimal setengah jam Dengan api besar Makin lama merebusnya Makin baik Makin baik Setelah empuk Iris eceng gondoknya Mbak Ini mbak Kembalnya eceng gondok Sama daunnya mbak Udah tak rebus Udah tak rebus kalian Oh iya pak Sabar sih yuk Mbak Kiki Mau buat sosis ya ceng gondoknya Kalau bumi ini Menyiapkan bumbu oblong-oblong Sekarang Bikin bumbu sosisnya dulu lor Ada bawang putih Merica dan garam Semuanya Diulek sampai halus Kalau sudah Campurkan dengan tahu putih Aduk sampai tahunya hancur Setelah itu Tambahkan telur Terus Aduk lagi Lanjut Masukkan daun eceng gondok Lalu tambahkan tepungnya Supaya lebih gurih Ditambah kelapa parut Oh iyo Masih ada bahan Yang harus diiris Ada bawang Tomat dan cabai Tetangnya juga Dipotong kecil-kecil Ojo lali lor Lepaskan bunga eceng gondoknya Dari batangnya Supaya lebih enak makannya Lanjutkan lagi Adonan sosisnya yuk Setelah jadi adonan sosisnya Langsung dimasukkan ke plastik Kemudian Pindahkan ke usus sapi Pelan-pelan Wai Jangan sampai ususnya sobek Selanjutnya Usus diikat Sesuai ukuran panjang Yang diinginkan Pokok Sesuai selera Wai Masih belum selesai Sosis harus dikukus Sekitar 30 menitan Sambil nunggu Siapkan bahan oblo-obloknya Rebus semua bahan yang dipotong Lalu tambahkan parutan kelapa Tunggu sampai mendidih Tunggu sampai mendidih Pas siki Sayur rane sudah mau matang Dan sosisnya Sudah jadi Tinggal iris sosis Secukupnya Lalu masukkan ke sayur Oblo-oblo Masak sebentar Sampai semuanya matang Dan bumbunya meresap Wih Tampilane oblo-oblo Sosis seceng gondoknya Josenan Aroma wanginya Juga makin menggoda Wis ngiler banget Pengen aku habisin Hehehe Sosis seceng gondoknya pun matang Mas kok kok dimakan Pak Bu Mumpung masih hangat ya lor Tinggal tambah nasi Wai Sosis seceng gondoknya Mantep Wow Gimana sih kak Mati dulu Kalau sampai buru-buru